Halo semuanya, jadi sesuai judulnya disini saya mau share ke kalian Betapa, berapa sih habisnya, apa aja sih yang telah dikorbankan untuk menjadi level 115 Level tertinggi di Sarknarok Origin Beberapa mahalnya juga materi yang kita habiskan Kita lanjut langsung ke bagian pertamanya mungkin di bagian top up dan beli VIP dan beli paket-paket itu saya nggak bahas Karena itu kan variatif tergantung masing-masing orang Tapi kemungkinan besar kalian butuh sampai gila-gilaan sih kalau untuk mengejar level Akal, saya nggak mau bahas disitu, saya bakal bahas langsung ke akal yang lebih krusial Jadi yang pertama dibutuhkan itu, kalau kalian tulis level 99, viral 299 ini kalian bakal ketemu video-video Beberapa saya 99 pertama ya, dan disini kalian bisa lihat ada banyak orang yang support dan bantu saya Dan juga saya pasti memberikan imbalan kepada mereka Di contohnya kalian bisa lihat ada Ilyas, Wendy, Ed, Evan Nah ini contohnya aja Contohnya aja seperti misalnya Wendy, Ilyas yang ngemob, yang bantu kerinding Itu di bulan-bulan pertama, seterusnya itu mereka Masing-masing minimal, saya berikan 3 juta guys Itu minimal Kita ada waktunya masih 12 jam Di 8 jam lebih, dan lain-lainnya Itu minimal 3 juta rupiah per orang Dan juga di awal-awal saat kerjaannya masih ada yang lain-lain yang dikerjakan Seperti Ilyas itu dia sampai dapat 2 digit Di bulan-bulan awal juga ada Sampai 2 digit Dan bukan juga Cuman sampai disitu guys Kita membutuhkan Kalau kalian lihat disini Kita membutuhkan itu Kita membutuhkan sampai lebih dari 10 karakter Saya punya karakter milik saya sendiri Untuk membantu supaya kerindingnya berjalan Dengan ya lumayan lah Nggak lancar, lancar amat juga Itu lebih dari 10 karakter Dan 10-10nya itu memang harus dimainin Mungkin minimal 5 karakter itu harus benar-benar punya peran Buat sampai titik disitu Dan itu nggak murah Per karakternya pasti beli Atau bikin juga sendiri Lebih dari 10 karakter Sekarang saya mau bahas keberikutnya Terakhir karena setelah ini saya bakal Buang semua Poin, semua experience Saya di Targeting ini dan Say goodbye buat levelnya Saya ingin memberikan motivasi Saya bisa mencapai hal ini Karena banyak banget support dari orang-orang Dan juga bukan sama sekali Bukan karena saya hebat Nggak ada guys Bukan karena saya pintar Bukan karena saya hebat Nggak ada sama sekali Bukan karena Deraldo to Nggak Semua ini karena Diawali dengan doa Dengan bismillahirrahmanirrahim Kalau kalian Bertekad Sangat kuat Dan kalian niatnya kuat Dan kalian berdoa Insya Allah Kalian bakal dikasih peran-peran tersebut juga Banyak yang Banyak doa yang mungkin Nggak dikabulkan juga Cuman kebetulan Untuk yang ini Saya dikabulkan Untuk Mendapatkan cara Mendapatkan Mendapatkan tenaganya Mendapatkan stamina Bahkan teman saya Sampai dua bulan Tepar dan lain-lain Segala macam konflik Saya alhamdulillah Mendapatkan peran Menjadi Seorang seperti ini Meskipun Nggak dapat Nggak dapat Keyword Secara material atau apa Jadi Mendapat peran Di dunia ini Yang semen-sementara Menjadi Salah satu orang Yang level tertinggi Di Ragnarok Origin Itu Yang dimainkan Jutaan orang Itu juga Semuanya Rupaan kebetulan Dan Diberkain sama yang diatas Jadi saya pingin Memotivasi Kalian Kekalian Kalian nggak usah Takut Diri kalian apa Kalian nggak usah takut Kalian Nggak punya privilege Kalian nggak usah takut Kalian nggak punya materinya Kalian nggak punya apapun Yang menurut kalian Nggak bisa Kalian Berdoa Bertekad Dan berusaha semaksimal Kalian aja Pakai seluruh Kota kalian Berdoa Sebanyak-banyaknya Dan meminta Bertunjuk Upaya kalian dikasih Jalan Mendapatkan Target Yang kalian inginkan Ini saya pingin Motivasi kalian Seperti itu Karena Jujur Saya nggak ada Sama sekali Saya nggak pinter Sama sekali Dengan hal ini Saya juga Nggak Hayat-hayat Sama sekali Kalian udah tau Sendiri Car saya Topopi Biasa banget Power saya Kalau lagi pakai Full power Juga cuma 430 ribuan Semua Yang dicapai Disini Benar-benar Bukan Andil saya Ini Segedar Peran Yang titipkan Ke saya Dan menurut saya Ini Untuk memberikan Pesan Kepada Kita semua Kalau Saya sendiri Nggak hebat Sama sekali Saya itu Bukan apa-apa Sama sekali Saya bisa sampai Level tertinggi Ini Benar-benar Cuma titipan Jadi saya Pengen motivasikan Kalian Sebagai penutup Juga Kalian harus Percaya Sama diri Kalian Nggak bisa Biasanya Kalian Nggak punya Punya Kalian Kalian Mimpilah Setinggi-tinggi Dan kalian Mintalah Mimpinya Itu Kepada Sang pencipta Yang bisa Mengabungkan Regalanya Karena Ancapkan aja Di hati kalian Mau ada Sejuta orang Melawan Kalian Mau ada Satu kota Yang melawan Kalian Kalau Ditakdirkan Untuk kalian Misalnya Contohnya Misalnya Dikadirkan Untuk kalian Menjadi Juara Juara dunia Pemenang Pemenang Cup Juara dunia Pemenang Odin Cup Nggak ada Yang bisa Halangin Kalian Kalau Emang Tuhan Sudah Takdirkan Kalian Untuk menjadi Pemegang Paran tersebut Yang saya Saya ingin Motivasikan Kalian Semoga Kami Jadi Inspirasi Dan Disinilah Kita tutup Perjalanan Level tertinggi Kita Dilanjutkan Dengan Perjalanan Nebula Terjauh Mungkin Atau Stargazing Dreamland Terjauh Sekali lagi Semua ini Gantung yang diatas Dan saya Pengen Sekali lagi Nggak bosen Untuk Motivasi Kalian Kalian Nggak usah takut Kalian Nggak punya apa Kalian Apapun Kalian Mimpilah Setinggi-tingginya Kalian Mimpilah Setinggi-tingginya Kalian Doa Sekeras-kerasnya Insyaallah Kalau memang Ditakdirkan Untuk kalian Nggak akan Ada Satupun Yang bisa menghalangi Kalian Kalau tidak Ditargetkan Untuk kalian Mungkin Ada Dan pasti Ada Saya yakin Pasti ada Yang ditargetkan Untuk kalian Yang lain Kalau kalian berdoa Lebih keras Berusaha Lebih keras Ya pun Seperti saya Saya nggak dapat Apa-apa Saya nggak balik Model dari Pondoro Saya dititipkan Peran Menjadi level Tertinggi Di dunia Kalian Juga Pasti Bisa Mendapatkan Sesuatu Itu Dan Sekali lagi Jangan Selalu Memikirkan Soal Materi Karena Meskipun Kalian Dapat Satu Trillion Seperti Netanyahu Mungkin Atau Siapa Kalau Kalian Kalau Satu Trillion Tersebut Kalian Gunakan Untuk Hal-hal Buruk Dan Kalian Dapat Dengan Cara Yang Buruk Seperti Buat Membantai Membantai Orang-orang Palestina Itu Tidak Ada Harganya Dibandingkan Dengan Kalian Misalnya Dapat 10 Juta Doang Kalian Cuma Punya 100 Juta Tapi Semuanya Kalian Gunakan Dengan Berkah Dan Semuanya Kalian Niatkan Semuanya Kalian Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kalian Pakai Berkah Dan Mengajar Kebaikan Itu Jauh Lebih Berharga Dibandingkan Kalian Lakukan Hal-hal Yang Buruk Dan Dari Saya Semoga Konten Ini Bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax